Reserse Narkoba Polres Tarakan kembali melakukan pengungkapan peredaran sabu. Berdasarkan rilis kasat Reskoba Polres Tarakan, Ibdadian Faharo Romadoni menjelaskan, kasus sabu kali ini terungkap di sekitar perumahan PNS Kecamatan Tarakan Utara. Ibdadian menjelaskan, dari laporan warga pihaknya berhasil mengamankan satu tersangka berinisial RD bersama sabu sebarat 250 kerat pada Jumat 15 Oktober lalu. Diketahui dari hasil interogasi, pelaku mengatakan jika ia memiliki wilayah jual di Kecamatan Tarakan Utara, selain menjual sabu, ia juga sebagai pekerja dipertambakan. Ia mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut langsung dari negara tetangga yakni Malaysia. Bahkan RD juga mengakui jika ia tersambung langsung dengan penyalur di Malaysia. Ibdadian menjelaskan, jika pelaku sudah berulang kali melakukan transaksi dengan bandar yang ada di Malaysia, bahkan pelaku merupakan salah satu target operasi kepolisian. Ia pun dikenakan Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Ya, informasinya dia membeli di langsung dari Malaysia. Jadi dia memang ada tersambung dari bos yang berada di Malaysia. Dia dijemput pakai speedboat atau mobil? Untuk dia selaku yang penerima saja. Jadi yang ngurusi semua itu bosnya yang di Malaysia sana. Ada korek lagi gitu ya? Sementara masih kita kembangkan. Berarti ini bukan yang pertama kalinya? Untuk pelaku ini sudah target sasaran kita sih, untuk target operasi kita untuk dilakukan penangkapan. Jan Miriansyah melaborkan.